Sejumlah produsen motor listrik tanah air berupaya genjot penjualan di tahun ini. Berbagai strategi dilakukan untuk menarik minat masyarakat menggunakan motor listrik. Ketua Umum Asosiasi Industri Motor Listrik, Budi Setiadi mengatakan, prospek motor listrik di tahun ini akan lebih baik dari tahun lalu terlebih awal tahun ini dibantu dengan adanya gelaran Indonesia International Motor Show. IIMS tidak hanya sebagai wahan sosialisasi mengenai motor listrik, tetapi bisa untuk meningkatkan penjualan produsen motor listrik. Misalnya, dalam 10 hari gelaran IIMS bisa terjual 10 ribu dari perharinya menjual ratusan motor listrik, kata Budi kepada Kontan, selasa 20 Februari. Untuk diketahui, pemerintah memang masih akan tetap memberikan bantuan atau insentif untuk sepeda motor. Namun, pemerintah memangkas kuota bantuan pembelian motor listrik tahun ini hanya sebanyak 50 ribu unit dengan total anggaran yang disiapkan 350 miliar rupiah. Aismoli masih berharap kuota pembelian subsidi masih seperti semula. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.